Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian hari ini semoga kalian tetap sehat tentunya tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada semester kali ini bertemu kembali kalian bersama kami tim akutansi dan bisnis pemasaran semoga memburu-buru muncar pada saat ini ataupun pertemuan yang ke-10 pada semester ini kami tim akutansi dan bisnis pemasaran melanjutkan kembali pada proses pembelajaran melalui video kali ini aplikasi pengolah angka spreadsheet sudah mencapai KD 3.12 menerapkan format aplikasi Neraja Lajur tentunya kalian diharapkan mampu mengoperasikan aplikasi Excel untuk menyelesaikan jurnal poin utamanya mampu mengolah data buku besar dengan rumus dan memproses ke dalam ayat jurnal penyesuaian dan Neraja Lajur oh iya pada pertemuan kali ini mungkin nanti akan saya sampaikan review ulang bagaimana cara memasukkan buku besar serta bagaimana kita memproses buku besar menjadi Neraja Saldo mungkin nanti video akan sedikit terlambat dalam mengertian tidak akan tidak sesuai dengan KD karena ketika saya lanjutkan dengan KD yang ada di spreadsheet sepertinya di dasar-dasar akutansi masih belum sampai sana jadi ketika nanti saya jelaskan lebih lanjut sepertinya akan susah dipahami oleh kalian tentunya nanti ketika kita punya kesempatan untuk luring kita bakal review ulang dengan betul-betul praktikum baik pertemuan ke 10 semester genap pada aplikasi pengolah kelas spreadsheet seperti biasa simak seluruh luntutan prosesnya ulangi jika belum paham pada pertemuan kali ini sama persis dengan apa yang kita lakukan kemarin saya sudah siapkan disini CV Angkasa Jurnal Umum nah kemarin kita sudah membahas panjang lebar pertemuan ke 9 mengenai jurnal umum akan tetapi kemarin juga saya sisipkan bagaimana cara memasukkan hasil jurnal umum menjadi ke buku besar hari ini akan coba saya review satu kali lagi nah di sini setelah jurnal umum selesai di entry menggunakan kolom tabel kemarin saya harapkan kalian masih ingat bagaimana cara meng-entry tinggal tambahkan tanggal nama akun sorry nama akunnya tidak usah diisi nomor akunnya saja dapat kreditnya dimasukkan langsung otomatis menyelesaikan jurnal umum kalau kalian yang masih bingung silahkan tonton kembali video ke 9 mengenai entry jurnal umum nah hari ini kita tidak hanya fokus pada jurnal umum akan tetapi kita akan melanjutkan pada buku besar nah ketika sudah sampai jurnal umum selesai nah contohnya di sini contoh sudah balance antara debit dengan kredit selanjutnya adalah kita akan melanjutkan bagaimana cara melanjutkan ke buku besar kemarin sebenarnya sudah saya kasih contoh untuk bagaimana cara membuat buku besar tapi hari ini akan saya contohkan entry satu kali lagi bagaimana cara memanggil data buku besar dari jurnal umum yang pertama adalah silahkan rumus yang untuk mendapatkan hasil kas di sini saya kira sudah ada di pertemuan ke 9 silahkan dilihat dibuka kembali saya lanjutkan langsung saja ketika sudah dibuat kolom seperti ini silahkan klik bagian akun kas di sini setelah itu bagian data setelah itu advance nah silahkan arahkan ke copy another location list ranknya list ranknya silahkan di klik setelah itu arahkan ke bagian jurnal umum jangan sampai lupa pastikan kalian memblok data mulai dari tanggal nama akun nomor akun debit kredit semua sampai ke bawah akan tetapi silahkan ditinggal untuk bagian jumlah setelah itu arahkan lagi ke sini setelah itu kriteria ranknya itu adalah nomor akun dan kode akun setelah itu arahkan ke sini setelah itu bagian copy itu silahkan kalian klik arahkan ke bagian tanggal nama akun nomor akun debit kredit saldonya ditinggal setelah selesai silahkan di klik di enter nah disini ketika kalian menggunakan rumus dengan benar saya yakin semua transaksi yang ada di jurnal umum yang ada unsur khasnya akan lari ke buku besar bagian khas ini semua nah ini penting sekali bagi kalian yang masih belum paham kemarin mengenai buku besar setelah itu yang harus kalian ingat setelah sampai sini adalah bagaimana kalian membuat saldo saldo di setiap buku besar pertama untuk kolom pertama posisinya adalah ketika akunnya akun di saldo awal ini ada di debit bisa lihat di bagian raca saldo awal ketika akun khas itu ada di debit itu adalah normalnya dia ada di sebelah debit ketika tanggal 1 Desember 2020 khasnya ini berada di sebelah kredit berarti dia sifatnya mengurangi berarti saldonya adalah klik sama dengan klik saldo awal 18 juta yang ada dari raca awal setelah itu posisinya dikasih tanda plus setelah itu klik bagian debit setelah itu kita kasih tanda minus setelah itu arahkan ke sebelah kredit maksudnya apa berarti saldo awal buku besar bagian khas awalnya 18 juta ketika dia ada di debit berarti ditambah setelah itu ketika ada di sebelah kredit berarti sifatnya adalah mengurangi silahkan di enter 18 juta dikurangi 500 ribu hasilnya adalah 17 juta 500 ribu untuk saldo awal sedangkan saldo mulai dari nomor 2 sampai terakhir kita tidak lagi mengambil saldo dari atas akan tetapi saldo yang ada di sebelah sini berarti caranya adalah sama dengan silahkan di klik saldo di sini setelah itu berikan tanda plus arahkan sama persis dengan bagaimana cara menyelesaikan saldo yang pertama silahkan di enter 15 juta kenapa posisinya tinggal 15 juta karena 17 juta 500 dikurangi 2 juta 500 hasilnya adalah 15 juta bagaimana ketika debit ada kredit ada debit kredit ada untuk mempercepat silahkan arahkan mouse kalian ke sebelah 15 juta karena ini sudah ada rumus yang dimasukkan silahkan arahkan mouse kalian ke sebelah pojok kanan sampai plus warna hitam silahkan di klik jangan dilepas tarik ke bawah secara otomatis disitu nanti rumus yang ada di atas ini akan terkopi semua sampai ke bawah dan tidak perlu melakukan proses rumus berulang kali sampai sini saya kira tidak sulit ketika kalian betul-betul melihat dan juga memahami video pertama atau video pertemuan ke sembilan ataupun video pertemuan yang pertama di semester genap saya kira disini contoh saya review ulang bagaimana cara memasukkan buku besar dan ini semuanya harus dimasukkan secara keseluruhan jadi anak-anak semua jurnal umum yang ada disini itu harus dibuatkan buku besar bagaimana acuanya pertama adalah lihat di raja saldo awal dalam artian ketika raja saldo awal disini ada ada 22 22 akun berarti sampean semua harus membuat buku besar sebanyak 22 unit bagaimana dengan akun-akun yang tidak terjadi transaksi tetap dibuatkan buku besar nah ini sudah saya selesaikan semua akun sudah dibuatkan buku besar nah hari ini kita akan berfokus setelah bagian jurnal umum dan juga buku besar dilanjutkan dengan raja saldo semuanya sudah dimasukkan ya ini raja saldo nah disini saya berikan raja saldo contoh nah setelah buku besar semua diselesaikan setelah itu kita harus memindahkan saldo terakhir dari tiap-tiap buku besar sebenarnya ini di dikd kita tidak ada karena dikd kita itu setelah jurnal umum setelah itu buku besar langsung ke bagian raja lajur akan tetapi akan saya review bagaimana cara membuat raja saldo dan nanti akan juga saya praktekkan bagaimana cara menyelesaikan ayat jurnal penyesuaian bagian kas pertama adalah kas disini berapa saldonya per 31 Desember itu dengan cara klikkan ke arah debit karena posisi harta itu ada di sebelah debit pertama adalah sama dengan langsung arahkan ke bagian kasnya kasnya disini nah disini arahkan ke saldo paling terakhir setelah diklik di enter otomatis saldo terakhir di setiap buku besar akan terpindahkan ke bagian saldo di neraja saldo dan ini sifatnya sama persis dengan semua akun yang ada di buku besar silakan dilanjutkan contoh disini piutang dagang piutang dagang nah disini arahkan ke bagian saldo terakhir silakan di enter sama persis dengan semuanya sampai semuanya selesai dan jangan sampai lupa posisi debit kredit harus jelas dalam artian ketika di bagian raja saldo awal disini ketika harta ada di semuanya ada di sebelah di sebelah debit dan juga utang ada di sebelah kredit modal juga di sebelah kredit dan beban ada di sebelah debit posisinya harus balance ataupun harus sama antara debit sama kredit bagaimana dengan hasil di raja saldo tadi balance 106.100.000 rupiah nah disini juga harus di entrykan semuanya tanpa terkecuali sampai semuanya selesai ketika raja saldo sudah selesai seperti ini biasanya ada proses penulisan ataupun pengentrian yang salah yang dilakukan oleh bagian admin untuk itu ada yang namanya tahapan berikutnya setelah raja saldo sebelum raja lajur yakni adalah jurnal raja sorry maksud saya adalah jurnal penyesuaian nah disini sudah saya jelaskan bahwasannya ketika proses entry harus melakukan pembuatan rumus memanggil akun secara otomatis bagaimana caranya seperti yang kita lakukan pada saat meng-entry jurnal umum kemarin jurnal penyesuaian juga kita membutuhkan tanggal nomor akun akun yang bersangkutan debit sama kredit jangan lupa bagian debit sama kredit itu harus sudah berbentuk currency kenapa currency karena supaya nanti kita tidak perlu melakukan proses entry manual RP secara otomatis ketika kita masukkan nomor tanpa RP otomatis ketika berubah dari general menjadi currency otomatis akan menjadi rupiah nah selanjutnya pertama yang harus kalian lakukan adalah klik bagian akun disini setelah itu klik bagian insert function akan muncul insert function seperti ini klik vlookup dua kali setelah itu lookup value-nya disini karena kita memanggil akun berdasarkan nomor akun berarti kita harus menempatkan bagian nomor akun di lookup value-nya disini nomor akun ada di bagian kolom B baris ke-6 silahkan diklik B baris ke-6 setelah itu bagian table array-nya karena kita kemarin sudah membuat table array yaitu akun berisi nomor akun dan juga nama akun-nya di video yang ke-9 setelah itu index number-nya kita gunakan disini adalah 2 setelah itu rank lookup-nya kita gunakan false nah setelah itu silahkan di oke ketika hasilnya NA jangan khawatir karena ini menunjukkan bahwa rumus yang kita gunakan sudah benar silahkan arahkan mus kalian ke sebelah pojok kanan bawah dari akun yang ada disini silahkan sampai tunggu plus warna hitam selain itu klik jangan dilepas tarik ke bawah tujuannya untuk apa supaya semua rumus yang ada di atas ini terkopi secara keseluruhan sampai bawah nah selanjutnya kita akan memasukkan jurnal penyesuaian nanti mungkin pertemuan ini akan saya potong sampai jurnal penyesuaian karena saya kira ketika saya lanjutkan ke bagian kolom jurnal raca lajur saya kira nanti tidak match dengan dasar-dasar akutansik terlalu jauh jadi supaya kalian tetap terimbangi antara yang manual dengan yang komputer saya kira saya selesaikan sampai jurnal penyesuaian terlebih dahulu pertemuan ke-11 baru kita akan coba praktikum bagaimana cara memasukkan jurnal AJP ini atau jurnal penyesuaiannya ke dalam raca lajur pertama adalah ketika sudah seperti ini di-block setelah itu gunakan tabel disini silahkan masukkan contoh disini tanggal 31 bulan 12 2020 nomor akunnya 51 06 posisinya debit ada 200 ribu secara tidak langsung otomatis mereka akan masuk sesuai dengan kolomnya masing-masing saya kira ketika kalian betul-betul memahami dan juga memperhatikan video ke-9 saya kira jurnal penyesuaian bukan masalah yang penting kalian sudah tahu bagaimana secara memasukkan rumusnya bisa tinggal memasukkan sesuai dengan kebutuhan berikutnya saya entry jurnal tidak ada penjelasan untuk berikutnya selamat menikmati 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 video yang sudah kalian tonton di pertemuan ke sembilan dan pertemuan ke sepuluh ini jangan lupa tetap belajar kalian adalah tunas-tunas bangsa yang harus lebih giat lagi dengan kondisi pandemi saat ini jangan lupa tetap jaga kesehatan tetap jaga lingkungan dan juga tetap semangat belajar orang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh